Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman penonton Aksara Agro and Farm Kali ini kami kembali tentang budidaya kunyit hitam organik Melalui video ini Kita akan berbagi cerita pengalaman Tentang tahap pindah tanam teman-teman Nah teman-teman Yang baru bergabung di channel Aksara Agro and Farm Silahkan teman-teman masuk ke playlist Budidaya kunyit hitam Nanti disitu teman-teman bisa melihat Cara awal dari kami Mulai dari pemilihan bibit Kemudian cara kami awal semai Perawatan saat semai Lalu cara kami bersemai itu seperti apa Terus kemudian Saat ini kita akan menceritakan tentang Proses pindah tanamnya teman-teman Untuk persemeian Itu kemarin kami melakukan pada tanggal 25 bulan 8 25 Agustus 2022 Kita mengawali cukup dari 1 ounce 1 ounce bibit Lalu kita alhamdulillah ini menjadi 40 40 bibit teman-teman Nah Pindah tanam itu kita lakukan Pada tanggal 22 November 22 Dan baru 19 bibit Jadi yang di polybag ini Sejumlah 19 bibit Yang alhamdulillah sudah kita pindah tanam Sedangkan sisanya 20 gelas Atau itu masih di posisi Persemeian Belum kita pindah tanam Pertama seperti ini teman-teman Kondisi seperti apa Saat yang tepat Itu kita melakukan pindah tanam Itu tiap-tiap petani Atau pelaku pembudidaya Itu pasti berbeda-beda Nah tapi kalau kami Pengalaman dari Budidaya Jaya Merah kemarin Itu kami lebih seneng Kalau minimal sudah 3 daun Nah di 3 daun seperti ini Itu artinya Perakaran yang di Persemeian ini Sudah cukup Bagus teman-teman Nah Makanya kami menggunakan Gelas air mineral ini Tujuannya agar Saat nanti pindah tanam Itu cukup kita balik saja Terus Bisa kita pindah langsung Ke media tanam Di polybag atau di lahan Tanpa mengalami stres akar Sehingga nanti Pada saat pindahan tanam Sangat minim sekali Daun yang menguning Teman-teman Itu juga pengalaman kami Dari beberapa tahap Kemarin melakukan Budidaya Jaya Merah Organis Sehingga Media ini yang kami pilih Akhirnya Karena bisa dipakai lagi Beda halnya nanti Dengan polybag yang kecil Itu Kami lebih ringkas Lebih mudah Menggunakan gelas air mineral Dan ini Kami ulangi Cara petani Tiap masing-masing itu Pasti berbeda-beda Nah jadi Kapan saat pindah tanam Yang pertama Kami jawab Kalau dari kami Itu minimal Sudah 3 daun Nah seperti Saat yang dipindah ini Yang minimal Sudah 3 daun Itu sudah kita pindah Nah terus Kenapa yang Bagian ini Belum kita pindah Meskipun 3 daun Nah Itu kemarin Kami jawab Saat ini akan kami jawab Dikarenakan Kemarin kami Kehabisan pupuk organik Artinya kami menggunakan Kohe kambing Yang sudah kita fermentasi Seperti itu Ini nanti juga menyusul Teman-teman Jadi pindah tanam itu Tidak satu kali waktu Begitu pula pada saat kami dulu Sebelum melakukan Persemaian Itu kita melakukan Persemaiannya juga Tidak sekali waktu Nah Terus Media tanam apa saja Yang dipakai di Media Pindah tanam ini Teman-teman Kami menggunakan Tanah Yang kedua Kohe kambing Yang sudah terfermentasi Kemudian sekam bakar Teman-teman Cukup tiga itu Dengan perbandingan Satu banding satu Banding satu Nah Terus yang Poin yang ketiga Kita Mengasumsikan Bahwa Kunyut hitam ini Itu masih Bayi Sehingga Usahakan Teman-teman Dalam Awal-awal pindah tanam Usahakan Di bawah Naungan Teman-teman Nah kami ini Benar-benar Di depan Rumah Sehingga Kami hanya Alhamdulillah Menggunakan Naungan seperti ini Teman-teman Nah Biasanya Kalau pindah tanam Baik itu Apa Sejenis Punyut Maupun jahe Itu Kalau langsung Kena panas Agak stres Teman-teman Nanti daunnya itu Bisa Kebakar Atau nanti Berubah jadi Busuk Seperti itu Karena Terlalu Kaget Dia masih Kaget Baru pindah Tanam Jadi Poin yang ketiga itu Usahakan Menggunakan Pindah Kondisikan Di Naungan Terlebih dahulu Nah Kalau teman-teman Itu lahannya Memang Langsung Luas Dan Tidak ada Atap Seperti ini Ya minimal Menggunakan Paranet Paranet Ukuran 75% Itu Untuk Mengurangi Intensitas Sinar Matahari Teman-teman Itu Poin yang ketiga Teman-teman Nah Kemudian Poin yang keempat Sebagai informasi Bahwa Pertumbuhan Rimpang Untuk Kunyut hitam Itu lebih dominan Ke bawah Dan Kesamping Teman-teman Nah Teman-teman Teman-teman Bisa langsung Mengisi Polybag Itu Langsung Full Ini Polybag Yang kami Gunakan Ukuran 50% Langsung Tinggi Itu boleh Tapi Kalau Mau Bertahap Juga Boleh Jadi Tidak Tidak Ada Rumus Baku Teman-teman Dalam Pertanian Itu Karena Apa Ya nanti Kita sambil Mengamati Dalam proses Setiap Tahap Pertumbuhan Itu Terus Perawatan Apa Yang ke-6 Perawatan Yang dilakukan Khususnya Penyiraman Itu Saat Pindah Tanam Usahakan Penyiraman Air Atau POC Itu Jangan Terlalu Bikin Media Tanam Itu Terlalu Basah Teman-teman Nah Kalau Terlalu Basah Nanti Lembab Jadinya Sehingga Kelembaban Itu Akan Mengganggu Rimpang Nah Potensinya Nanti Bisa Busuk Rimpang Nah Itu Poin Yang Ke-6 Teman-teman Jadi Itu Beberapa Poin Tentang Pindah Tanam Kunyit Hitam Cara kami Aksara Agro Enfam Terus Perihal yang Lain Kita Nanti Juga Akan Melanjutkan Proses Pindah Tanam Untuk Bibit Kunyit Hitam Yang Masih Berada Di Gelas Air Mineral Ini Tentu Dengan Cara Yang Sama Dan Kami Masih Pada Saat Pindah Tanam Itu Kami Masih Menggunakan Atap Artinya Tidak Langsung Secara Terbuka Seperti Itu Untuk Menghindari Stress Karena Asumsinya Ini Kami Asumsikan Masih Bayi Ya Teman-teman Jadi Durasi Persemean Kami Itu Memang Relatif Lama Dari Bulan 8 Jadi Bulan 9 10 11 Jadi 3 Bulan 3 Bulan Kami Baru Melakukan Pindah Tanam Dari Bulan 8 Sampai Bulan 11 Seperti Itu Tetapi Dalam 3 Bulan Itu Kondisi Daunnya Dalam Satu Bibit Sudah Minimal 3 Sampai 4 Daun Teman-teman Nah Jika Teman-teman Itu Mau pindah Tanam Saat Satu Daun Itu Juga Bisa Tidak Ada Masalah Jadi Disini Petani Itu Bebas Artinya Bebas Silahkan Ber Uji Coba Ber Apa Ya Melakukan Uji Coba Sendirilah Di rumah Artinya Teman-teman Tidak Usah Terpaku Dari Konten Youtube Maupun Cara A Cara B Karena Apa Yang Lebih Mengenal Tanaman Yang Teman-teman Tanam Itu Pelakunya Langsung Artinya Teman-teman Sendiri Sehingga Dalam Mengamati Itu Pasti Akan Ada Proses Dan Pembelajaran Yang Tentu Akan Pengalamannya Masing-masing Teman-teman Kami Sebenarnya Bisa Pindah Tanam Saat Usia Satu Setengah Bulan Itu Bisa Tapi Biasanya Baru Satu Daun Kami Lebih Nyaman Seperti Ini Karena Pengalaman Dari Budidaya Jaya Merah Kemarin Nah Ini Pun Apa Dan Teman-teman Nanti Kalau Misalkan Ada Daun Saling Bertabrakan Ada Saat Tambah Daun Tidak Usah Bingung Teman-teman Jadi Nanti Kalau Misalkan Ada Potensi Tabrakan Daun Antar Polybag Teman-teman Bisa Langsung Nanti Diputer Aja Polybag Biar Tidak Saling Bertabrakan Seperti Ini Teman-teman Tidak Usah Langsung Bingung Wah Ini Tabrakan Seperti Apa Nantinya Nanti Kalau Misalkan Tumbuh Daun Lagi Ini Tumbuh Daun Baru Ini Daun Baru Kalau Akan Bertabrakan Tinggal Diputer Aja Polybag Agar Bisa Tertangani Sebelum Nanti Saling Bertabrakan Lebih Lanjut Nah Ada Tips Lain Termasuk Dari Penyinaran Sinar Matahari Memang Untuk Asupan Sinar Matahari Yang Lebih Bagus Itu Kan Sinar Matahari Pagi Itu Lebih Bagus Tetapi Saat Pindah Tanam Seperti Ini Ada Baiknya Jangan Terlalu Banyak Mendapatkan Sinar Matahari Yang Terlalu Panas Cukup Misalkan Teman-teman Tadah Saat Pindah Tanam Kata Kalah Dua Bulan Pertama Atau Masa Vegetatif Itu Intensitas Asupan Sinar Matahari Dalam Satu Hari Itu Cukup Sekitar Empat Sampai Enam Jam Seperti Itu Sudah Cukup Sekali Teman-teman Nah Nanti Baru Kalau Sudah Masuki Fase Generatif Boleh Lebih Dari Itu Dan Itu Sekali Lagi Berdasarkan Pengamatan Kami Teman-teman Silahkan Melakukan Pengamatan Dari Uji Coba Di Tempat Teman-teman Nanam Karena Di Tiap-tiap Daerah Itu Memiliki Karakteristik Yang Berbeda Nah Lakukan Saja Pengamatan Teman-teman Misalkan Seperti Ini Ini Daunnya Cukup Besar-besar Sedangkan Yang Di Belakang Itu Kecil Nah Teman-teman Tidak Usah Bingung Dengan Kondisi Seperti Ini Apakah Kurang Ada Kurang Apa Tempat Yang Besar Ini Yang Besar Kemudian Pindah Belakang Lalu Amati Perkembangan Setiap Hari Setiap Pekannya Seperti Apa Nah Dari Pengamatan Itu Nanti Teman-teman Baru Bisa Sedikit Akan Ada Kesimpulan Bahkan Teman-teman Jika Kesulitan Mendapatkan Kotoran Hewan Yaitu Kambing Teman-teman Silahkan Menggunakan Kotoran Hewan Yang Lain Asalkan Sudah Terfermentasi Karena Kalau Teman-teman Itu Tidak Menggunakan Yang Sudah Terfermentasi Itu Potensinya Nanti Akan Ada Uret Uret Itu Semacam Urat Ular Kecil Nanti Yang Akan Memakan Rimpang Dan Bikin Rimpang Itu Busuk Nah Kalau Sudah Kemakan Rimpang Baru Nanti Daunnya Kelihatan Coklat Seperti Itu Nah Jadi Ini Teman-teman Cerita Kami Dan Tips Dari Kami Tentang Tahap Pindah Tanam Kunyit Hitam Di Pekaran Kami Dan Teman-teman Nanti Yang Menonton Ini Semoga Saja Tidak Langsung Bernafsu Untuk Memulai Budidaya Kunyit Hitam Dalam Jumlah Yang Banyak Teman-teman Mulailah Dulu Dari Sedikit Kemudian Teman-teman Melakukan Tahap Prasemai Kemudian Teman-teman Melakukan Perawatan Semai Nah Kalau Sudah Perawatan Semai Kemudian Pindah Tanam Minimal Teman-teman Menambah Bibid Itu Kalau Sudah Dua Bulan Setelah Pindah Tanam Artinya Teman-teman Sudah Mendapatkan Pelajaran Praktek Langsung Mulai Dari Awal Pengadaan Bibid Prasemai Semai Kemudian Pindah Tanam Dan Kondisi Tanamnya Bagus Bagus Baru Teman-teman Boleh Menambah Bibid Lagi Teman-teman Sebenarnya Teman-teman Tidak Perlu Pengadaan Nanti Di usia Sekitar 4-6 Bulan Setelah Di Polybag Atau Di Lahan Teman-teman Nanti Bisa Membongkar Untuk Displit Lagi Teman-teman Jadi Misalkan Ini Nanti Saat Usia 4-6 Bulan Setelah Ditanam Dipindah Tanam Itu Teman-teman Bisa Bongkar Lagi Rimpangnya Langsung Displit Jadi Dua Kalau Jadi Dua Langsung Dikasih Ke Polybag Yang Baru Seperti Nah Bahkan Teman-teman Juga Perlu Melihat Lahan Yang Dimiliki Teman-teman Artinya Jangan Terlalu Bernafsu Atau Terlalu Berekspeksasi Tinggi Cukup Simple Aja Teman-teman Ini Sebagai Cadangan Obat Organik Herbal Untuk Keluarga Kita Di rumah Tidak Usah Terlalu Mikir Ini Nanti Harganya Makin Lama Makin Mahal Atau Makin Murah Tidak Usah Berpikir Itu Karena Kita Itu Tujuan Utamanya Untuk Supply Cadangan Obat Herbal Untuk Kalangan Keluarga Kita Sendiri Dulu Teman-teman Karena Manfaatnya Ini Cukup Organik Dan Bisa Langsung Cukup Direbus Dan Airnya Sangat Bermanfaat Dari Air Rebusan Kunyit Hitam Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh